trauma ginjal dibagi menjadi saluran kami bagian atas ada trauma ginjal dengan ureter saluran kami bawah ada trauma buli dan uretera dan genitus krotal kemudian ada trauma penis, kerotum, testis maupun ada vagina atau vulva untuk klasifikasinya sendiri trauma ginjal dibagi menjadi 5 masuk ke reduction sedera ginjal sendiri ginjal adalah organ genitourinary yang paling sering mengalami sedera dari trauma genitourinary pediatrik yang mana pada trauma ginjal untuk tindakan nefrectomy sendiri itu sangat jarang dilakukan pada kasus pediatrik dari data yang didapatkan terjadi kurang lebih sekitar 5% dari pasien-pasien yang mengalami trauma ginjal untuk kelainan bawaan seperti hidroneprosis atau obstruksi ureter over v. junction atau disingkat UPJ itu lebih sering terjadi pada anak-anak yang bisa kita screening melalui pemeriksaan imaging radiologi menggunakan komputer tomografi atau CT untuk trauma masuk sendiri jadi kecelakaan kendaraan bermotor jatuh dari ketigian dan sedera pada kegiatan olahraga itu adalah yang menyebabkan sebagian besar dari trauma kumpul atau trauma ginjal untuk sedera sistem organ lain sendiri itu biasanya terjadi pada sekitar 50% dari kasus trauma ginjal atau trauma kumpul pada anak termasuk sedera dari organ-organ lainnya namun pada anak-anak sendiri itu biasanya kita dapat membutuhkan kenandara lebih normal lebih lama dibandingkan pada dewasa sematuria atau mikroskopis sematuria itu dapat kita terlihat biasanya pada kasus-kasus trauma ginjal tetapi tidak bisa menjadikan salah satu indikasi untuk terhasilkan trauma ginjal sendiri next dari tanda atau gejala biasanya didapatkan untuk hematuria pelenggan daras atau pelengpen disertai dengan ekimosis selain itu bisa juga disertai dengan gejala tachycardia hypotension dan terjadinya fraktur broken wrist pada kata betah 11-12 dengan deselerasi or high velocity dari injury itu tersendiri hematuria di trauma ginjal itu adalah indikator terbaiknya dalam meliputi pemeriksaan keras hematuria yang nilainya lebih dari 5 dari argosi atau biasanya dengan dipstick yang positif untuk derajat hematuria sendiri itu tidak dapat mencerminkan tingkat keparahan dapat menjadi negatif pada kasus-kasus trauma ginjal atau pada cedera ginjal yang berat untuk hematuria sendiri itu biasanya tidak ditemukan 7% dari trauma ginjal yang grade 4 11% pada trauma ginjal akibat dari gunshot atau tembakan dan 36% terjadinya cedera pembuluh darah pada ginjal next disini dari tabel ini ada klasifikasi cedera ginjal berdasarkan grading grading yang dari pakai itu telah diperbarui untuk grade 1 sendiri itu biasanya ada subscapular hematom atau adanya memar atau kontusio tidak didapatkan no collecting system injury atau ekspresinya masih butuh kemudian untuk grade 2 sendiri terdapat lacerasi kurang dari 1 cm di dalam cortex dan didapatkan small hematom masih di dalam pasia gerota dan juga tidak dapatkan cedera pada collecting system injury untuk grade 3 sendiri itu lacerasinya lebih dari 1 cm pada bagian medula dan didapatkan hematom pada di dalam masia gerota sendiri sedangkan untuk grading 4 itu biasanya terdapat 1 atau lebih dari 1 lacerasi pada parenkim dan terjadinya kerusakan pada collecting system sendiri grade 5 sendiri biasanya disertai dengan lacerasi atau apulsi dari pena dan arteri renalis dan terjadinya termosis ini gambar atau visual dari sedera atau trauma ginjal berdasarkan grading dibagi menjadi 5 grading untuk gambarnya bisa digambarkan seperti ini next jadi dilapatkan juga ada indikasi untuk penceteraan pada kasus trauma ginjal biasanya itu pada pada pasien-pasien dengan trauma tumpul yang stable itu dengan gross hematuria itu menjadi salah satu indikasi yang dilakukannya penceteraan pada renal trauma selain itu juga ada pasien-pasien dengan mikroskopis atau mikroskopis hematuria yang disertai dengan tanda-tanda blood pressure atau tekanan darah kurang dari 90 mm raksa pada sistolik dan mekanisme dari injuri yang mekanisme dan konsernya dari trauma ginjal yang meliputi biasanya rapid acceleration kemudian benturan langsung pada bagian flank traktur atau kata tulang pada bagian tulang star hip dan terdapatnya flank ecomosius kemudian untuk penetrasi injuri dan abdomen sendiri itu juga menjadi indikasi untuk dilakukannya renal imaging untuk trauma ginjal pada anak-anak sendiri itu anak-anak itu biasanya memiliki resiko lebih dari 50% mengalami trauma ginjal dibandingkan orang dewasa setelah terdapat trauma tumpul pada bagian abdomen kemudian anak-anak juga seringkali tidak terdapatnya periode hipotensi saat kehilangan periode banyak darah dan jika terdapat tanda ini maka masih anak-anak masih dapat mengalami sedera ginjal yang sangat parah atau trauma ginjal yang parah next jadi ini untuk temuan-temuan yang bisa kita dapatkan pada pemeriksaan imaging pada trauma ginjal biasanya jika terdapatnya hematom itu biasanya menunjukkan adanya cedera dari memburu-buru darah untuk ekstrapasasi urin sendiri biasanya di bagian media itu menunjukkan adanya cedera pada bagian pelvis renalis atau terdapatnya apulsi pada bagian uretrovelpico kemudian untuk tidak terdapatnya atau kurangnya peningkatan kontras secara enhancement secara menyeluruh pada parangkim itu biasanya menunjukkan adanya oklusi dari arteri ginjal kemudian untuk kombinasi dari dua hal berikut atau didapatkan hematom melasarasi medial atau ekstrapasisi pada vaskular itu biasanya mengindikasikan untuk perdarahan aktif dari AAST grade 4 kemudian dapat juga dilakukan untuk one shoot di PP pada saat interoperatif jadi yang bertujuan untuk itu menilai fungsi dari kontralateral ginjal yang mengalami sisi trauma jadi untuk teknik one shoot IPP sendiri itu biasanya menggunakan dosis 2 mili 2 mili per kilogram berbadan berbadan kontras yang diambil 10 menit setelah diinjeksikan cairannya atau kontrasnya sendiri next untuk manajemen dibagi manajemen operatif dan manajemen operatif untuk tata laksana non-operatif sendiri merupakan tata laksana perawatan yang standar pada pasien-pasien yang dengan hemodermis stabil yang memiliki tingkat keparan yang rendah bisa dimulai dari AST grade 1 hingga 4 terlepas dari mekanisme cederanya sendiri untuk pasien dengan tingkat trauma grade 4 dan 5 biasanya itu lebih sering membutuhkan eksplorasi atau tindakan operatif untuk penanganannya untuk titiskan lanjutan atau pada pemeriksa penceteraan lanjutan sebaiknya dilakukan 48 hingga 72 jam setelah terjadinya cederanya biasanya pada pasien-pasien yang menunjukkan beberapa gila klinis seperti demam kemudian ada penurunan kadar hematokrit peningkatan terjadinya hematuria hingga adanya frekuensi nyeri yang meningkat untuk pencitraan atau pemeriksaan imaging yang tidak diperlukan pada sedera dengan tingkat AST yang 1-3 dan tidak terjadinya komplikasi untuk manajemen operatifnya sendiri dibagi menjadi dua ada indikasi absolut dan indikasi relatif bagaimana untuk indikasi absolutnya sendiri bila mana terjadinya ketidakstabilan hemodinamik atau respon untuk terdakukan resursitasi pada pasien kemudian terjadinya apulsipedikal pada pembuluh darah ginjal dan hematoma untuk indikasi relatifnya sendiri biasanya karena ada terapasisi dengan depaskulasi parangin ginjal yang signifikan adanya sedera ginjal pada sedera organ-organ sekitar dan terjadinya terlambus disini juga ada teknik eksplorasi operasi biasanya kita menggunakan mekanik prosedur itu tujuannya juga dapat mengonservasi dari organ-organ berpendam lainnya dengan tujuan untuk kita kontrol bleeding atau kontrol pendarahan kontrol ekstropasi dari urin dan mengontrol dari kerusakan pada trauma itu sendiri next jadi disini untuk teknik eksplorasinya gimana pembuluh darahnya itu sebelum dieksplorasi kita eksplorasi sehingga terjadi perdaraan yang masif itu akan lebih menyembat kemudian untuk organ-organ sekitar seperti usus itu biasanya kita eksplor kita keluarkan kemudian itu bertujuan untuk kita mengekos dari bidang mid-karitoniumnya sendiri kemudian saya tanda di atas aorta dan diperpanjang secara superior ke ligamentum or medial to inferior mesenterica fin kemudian pada bagian aorta anterior dan vena ginjal kiri yang melintasi aorta biasanya ditarik ke arah sefal untuk mengekos dari arteri ginjal kiri atau kanan pada bagian bawah next kemudian untuk ginjal yang terempos sendiri kita akan untuk mengirris peritonium bilateral ikuti dengan mobilisasi dari pasir gerotanya jika pasir gerotas sudah terbuka maka ginjal yang mengalami trauma atau sederah itu kita eksplor untuk melakukan perdarahan atau hematom di sekitarnya kita dapat perdarahan yang aktif bisa bisa melakukan penjelatan poligasi dari pembuluh gerot tersebut jadi dalam prinsip dari eksplorasi trauma ginjal jadi itu yang pertama kontrol perdarahan kedua itu reparasi pada ginjal yang buang trauma dan ketiga itu masang retropanel dari next ini prinsip prinsipnya patrol perdarahan diberikan pada jaringan yang mati atau pada jaringan yang nekrotik kemudian kita membuat demotasis pada ligasi jahitan pada pembuluh darah kemudian kita melakukan penutupan dan memasang mungkin memasangkan dari next disini ada beberapa visual atau gambar dari contoh jika dilakukan rekonstruksi ginjal next untuk komplikasinya terdapat komplikasi jangka pendek dan jangka panjang next mohon arahan dan terima kasih dokter